Halo semuanya, balik lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan di video kali ini gue mau kasih ngeliat ke kalian tutorial, bukan tutorial Ini sebenernya X-Wary Man untuk nelesaikan Lihel dengan teori Adil Solo ya teman-teman ya Untuk video lengkapnya buat guide-nya dan cara setting-nya kalian bisa liat disini Tempatnya di video terakhir yang gue upload Dan disini gue mau kasih ngeliat ke kalian kira-kira dengan kodex dan item Dan enhancement seperti gue ini butuh waktu berapa lama Karena di 2 lifetream terakhir itu gue mencoba untuk menamatkan Lihel dengan Adil Solo Dan ternyata menguras cukup banyak tenaga emosi dan mental teman-teman Itu bener-bener uji mental selama 2 jam kalian harus fokus untuk menghadapi si Lihel teman-teman Tapi untuk mekaniknya kurang lebih sama persis semuanya sama kayak di video yang ini teman-teman Jadi kalau kalian mau liat guide-nya, tutorial dan apa yang diperlukan kalian tinggal liat aja video disini Disini gue mau ngasih liat aja item dan kodex gue kayak apa Jadi kalian bisa ngukur-ngukur ya Kalau status akun kalian di bawah gue berarti butuh waktu lebih lama Kalau status kalian di atas gue berarti waktunya jauh lebih cepat teman-teman ya Jadi teman-teman untuk equipment yang gue pake disini 2 tech speed dan 3 cooldown ya Yang radian tuh hanya baju yang gak radian Sorry, hanya baju yang gak radian Terus EE-nya juga belum, gue juga belum bikin EE-nya si Adil ya Gue pake EE-nya si Yon-He Dengan ini ya Usahakan kalian mendapatkan ini ya Enhancement skill cooldown decrease Jadi semakin banyak skill cooldown decrease dan attack speed yang kalian punya Jauh lebih aman untuk menggunakan teori ini teman-teman Untuk aksesoris sudah pasti ya, sudah pasti wajib 3 time acceleration Gitu juga gue usahakan enhance-nya tuh memiliki skill cooldown decrease dan attack speed Jadi ketiganya ya Ini attack speed doang, gue gak dapet skill cooldownnya Di sini juga skill cooldownnya gue cuma dapet skill cooldown doang Di weapon juga gue nyari attack speed Helm juga gue nyari attack speed Baju gue nyari skill cooldown Tangan gue skill cooldown Sepatu juga skill cooldown decrease Oke kurang lebih gini teman-teman Untuk status Adele gue yang gue pake di mode Lihal Adele solo Dengan attack speed 33% dan skill cooldown decreasenya 50% Ini akan jauh lebih tinggi kalau kalian menggunakan padnya Bukan pad Rachel ya, tapi pad Richel Seperti kalau kalian punya teman yang punya pad Richel Dipake aja, jauh lebih cepet, jauh lebih bagus teman-teman Untuk kodexnya sendiri Kodex gue dari yang kemarin tuh sama sekarang Belum ada yang berubah Gue belum naikin apa-apa teman-teman ya HPnya 9000, defense 400 dan attack 1900 Tapi sebenarnya yang penting tuh attack doang teman-teman ya Karena HP dan defense ini tidak berpengaruh apa-apa di teori Adele solo teman-teman Kita cuma butuh attacknya doang Semakin tinggi attack kalian, semakin cepet kalian menyelesaikan Lihal dengan Adele solo teman-teman ya Oke teman-teman gitu aja untuk penjelasan status yang dimiliki oleh akun gue Jadi kalian bisa kira-kira Kalau akun gue yang kayak gini aja butuh waktu sekitar 2 jam lebih Kalau akun kalian di bawah akun gue statusnya mungkin bisa sedikit lebih lama Atau akun kalian di atas akun gue berarti bisa jauh lebih cepet teman-teman Oke teman-teman kita langsung aja lihat gimana videonya Kemarin saat gue mengalahkan Lihal dengan teori Adele solo teman-teman Langsung cek aja videonya Yang ini deh yang 4 hero ya Malah sudah mekanik gue Udah 1 skill aja lah Lebih aman 3 skill malah pusing ininya gue Pusing nyetingnya Salah mencet lagi tadi Rawan ya Nyari aman aja lah guys Lama dikit gak apa-apa lah Kita masuk 10% ya 10% masih aman Masih aman Nih siap-siap Kalau udah Udah bagian anak-anak ini kalian siap-siap pencetin aja Takutnya ke blunder ya Takutnya blunder kena stun ya Takutnya blunder kena stun Ini cari aman aja Oke ini lagi bagus ya Posisi lagi bagus Oke 25% ya 25 Feeling gue bisa nih 50 lah Oke 50% ya Kita pas 50% Aman ya Harus mantangin berapa lama tuh Wah Lumayan ya Ini 2 jam gue Ini gue 2 jam 2 jam ya 2 jam Mungkin 2 jam kurang sih 2 jam kurang sih Tadi sempet gagal Sempet gagal Jadi ini katanya boss yang paling sulit Yang harus adu mekanik Separah itu Kok gampang gini sih guys Hah Segini doang bossnya Aduh 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 Jadi ini boss yang bikin kalian Aduh Aduh Imonku 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 aman Imonku aman Jadi ini boss yang bikin kalian frustasi Yaelah Gini doang guys Tuh 1% Under 1 juta ya Easy banget guys Aduh Aduh Kestun Anjing Boblok Boblok Gini doang guys Aduh Dudududududududududududududu Saking gampangnya Sampai ragi Gampang banget ya Oke guys ya Kita sampai ke detik-detik Menyelesaikan Game 7H2 Lee Hell Dengan teori Adel Solo Kita telah menamatkan 7H2 Lee Moden Raka Dengan teori Adel Solo Teman-teman Saya mau ebot gak Game ini guys Gampang banget guys Oke guys ya Video ini Semasa kali Tidak gue rekomendasikan Buat kalian tiru Sekali lagi Ini adalah Social experiment Dimana Laki-laki Setengah dewasa Mencoba menyelesaikan Teori Adel Solo Di Lee Hell Tidak gue rekomendasikan Ini hanya untuk Pengangguran handal Dan pengangguran profesional Lebih baik kalian lakukan Waktu kalian Untuk hal-hal yang lebih positif Dan lebih baik teman-teman Oke ya Kita telah menamatkan game ini Terima kasih buat kalian Udah nemenin gue Dari awal live stream Kita udah gagal Berkali-kali guys Semoga di Video ini Kalian bisa mengambil pelajaran Bahwa setiap ada jatuh Pasti ada bangunnya Setiap ada kegagalan Pasti ada keberhasilan Dan setiap ada coli Pasti ada peju Terima kasih teman-teman Sudah menonton live ini Kalian boleh like video ini Kalau suka Dislike aja kalau gue suka Dan jangan lupa Channel gue di subscribe guys ya